Jadi kita lanjutkan tutorial kita untuk data pengeluaran Jadi untuk meng-inputkan data pengeluaran Bisa kita tekan tombol tambah Di sini nomornya, nomor otomatis atau bisa inputkan manual juga bisa Di sini nomor otomatis itu maksudnya adalah Di sini ada kode K, maksudnya keluar Di sini ada tahun, ada bulan, dan ada tanggal Kemudian jam, menit, dan detik Nah di sini maksudnya artinya seperti itu kodenya atau nomornya Untuk postnya kita pilih postnya apa Postnya misalkan biaya dapur di bisin Unitnya misalkan 1, harga per unitnya misalkan 5 ribu Di sini transaksi tunai Transaksi tunai berarti akan mengurangi saldo kas kita Kalau transaksi transfer maka akan mengurangi saldo rekening Di sini saya pilih tunai Kemudian kita tekan tombol simpan Nah seperti ini Maka di sini jumlah pengeluaran adalah 800 ribu ditambah 5 ribu berarti 855 ribu Untuk cita tekan tombol cita Ini tombol lapis ya Kita tutup Kemudian di sini laporan ada laporan pembelian Nah di sini Ini adalah data pembeliannya Kemudian di sini ada data detailnya Bisa kita cetak Di sini bisa kita pilih filternya Filternya apa Kemudian Laporan penjualan Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian Nah di sini jumlahnya ada berapa Bisa kita lihat Bisa kita print Kemudian data pihutang customer Nah di sini semua customer Nah jumlah pihutang customer sekian Semuanya sudah dibahas sekian Sekian Nah kita bisa pilih Di sini tampilkan hanya yang belum lunas saja Nah di sini yang belum lunas Bisa ditampilkan seperti ini Namanya bagus-bagus Keterangannya ada di sini Bisa kita cetak Bisa kita tutup Kemudian di sini ada laporan proses Laporan proses tadi Di sini Proses tanggal sekian 4 kg ayam utuh Dan detailnya seperti ini Ada berapa Ini bisa kita cetak Jadi untuk mencetaknya itu Harus menggunakan aplikasi Google Chrome Jadi komputer harus terinstall Aplikasi Google Chrome Untuk bisa Menampilkan laporan Atau Menampilkan laporan Ya Menampilkan laporan Seperti ini Loading Nah Nanti tampilannya Seperti ini Jadi pengambilan ayam Di gudang berupa Sekian Hasil dari proses pengambilan ayam 4 kg Bahannya sekian Dan klik tutup Di sini ada laporan Oper barang Bisa dilihat Tanggal sekian Ada oper barang Dari kantor Ke gudang Keterangannya seperti itu Bisa kita cetak Kemudian ada Stok Barang Nah Di sini akan ada Recap stok barang Di sisi atas ini Maksudnya adalah Laporan stok di Apa Kantor Sedangkan ini dibawain Laporan stok di gudang Mencetaknya Seperti ini Masih menunggu Untuk menampilkan data Masih menunggu Tempelannya adalah seperti ini Regap stok harian Di atas ini stok di kantor Kemudian di bawah ini adalah stok di gudang Kemudian di sini ada laporan pemasukan Nah di sini adalah laporan pemasukan Jenis pos Nah di sini ada kode atau Nomor nota atau kode Di sini ada tanggal, ada jenis pos Urayan, unit harga, transaksi Tunai transaksi di sini Nah di sini ada keterangannya Penjualan nota, penjualan nota, pembayaran piutang Karena di sini Tadi atas Pemasukan atas pembayaran piutang Juga bisa Di sini untuk posnya atau jenisnya Bisa kita pilih penjualan atau penjualan ayam Di sini ada pembayaran tunai atau transfer Bisa kita pilih di sini Kemudian laporan pengeluaran Juga di sini Saya tampil di sini Pembelian ayam Biaya dapur Di sini Bisa kita print Kemudian di sini ada laporan kas kecil Nah laporan kas kecil Di sini sisa kas tanggal kemarin Di sini ada penjualan nota Penjualan nota Penjualan nota nomor sekian Penjualan sekian-sekian di sini Nah di sini Pada sekian Total piat Kemudian di sini adalah Store dan tarik ke bank Oh iya tadi belum saya jelaskan Jadi di sini itu ada transaksi Kas namanya adalah Store dan tarik ke bank Nah di sini Misalkan ingin kita tambahkan Nomornya Bisa kita isi Katakanlah nomor Nomornya otomatis ya Di sini tanggalnya Tanggal berapa Kita pilih jenis postnya Jenis post ya penarikan atau Store atau tarik ke bank Misalkan di sini adalah Masuk ke Tidak ada Bisa kita buat post terlebih dahulu Jika tidak ada Di sini data post Kita buat new Rote Nama post Store Bank Tarik dari bank Masuk Nah di sini Nanti ada Store dan tarik bank Kita tambahkan Di sini pilih Store ke bank Store ke bank Ya Kembalian Account Hidup Nah di sini Tekan-tekan Tempun simpan Kembali Di sini bisa juga kita Tarik ke bank Jadi Store ke bank Itu nanti artinya saldo dikas tunai akan terpotong dan masuk ke saldo rekening Itu kalau store Tapi kalau tarik dari bank itu artinya